kita bisa amati disini ini pohon gamal kalau di Bali namanya jadi sini kita lihat banyak sali ada hitam-hitam seperti ini ini namanya ambunjelaga asalnya dari mana ini adalah hasil dari sekresi dari kutub putih atau cairan manis yang dikeluarkan kutub putih kemudian cairan ini akan di infeksi oleh jamur ini jamur yang hitam ini ini jamur jelaga atau biasa disebut embunjelaga kemudian dampak negatif terhadap tanaman yaitu embunjelaga ini akan menutupi stomata-stomata dari daun ini sehingga daun tidak bisa melakukan aktivitas metabolisme sehingga lama-kelamaan tanaman ini akan menjadi rontok kemudian mati jadi embunjelaga ini akan membunuh mati apa tanaman secara pelan-pelan maka dari itu kita harus oh atasi atau cegah embunjelaga ini melalui pengendalian hama kutub putih kita lihat juga disini ini ada pohon panili juga terkena menjaga kemudian pisang juga kena ini bukan kotoran polusi udara tapi ini namanya embunjelaga dan hampir semua jenis tanaman terkena embunjelaga mudah-mudahan nanti jambu kita yang akan ditanam di lubang ini bisa selamat dari embunjelaga dan bisa berproduksi secara maksimum ini adalah bibit jambu Madhu Delhi kondisinya seperti ini kurang lebih kita udah mendapatkannya seminggu daerah singa raja ini kita juga kemarin sudah ada sanitasi pakai insektisida karena kita lihat di sini eh daunnya banyak bolong-bolong ini dimakan ulat dan sebagainya juga ada kutub putih nanti di lahan kita setelah penanaman kita akan treatment lagi supaya pertumbuhannya menjadi maksimal di sini di sini di sini di sini di sini Terima kasih.